dari banyaknya kasus yang saya lihat dalam melepaskan khodam memanglah ada yang mudah dan ada pula yang susah dan di dalam video kali ini saya akan jelaskan deh beberapa cara yang umum yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki khodam dalam melepaskan khodamnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala semoga kita semua sangat berikan kesehatan dilancarkan segala urusannya dan dijauhkan dari balap ngomong musibah Amin Amin Ya Rabbi Allah Nah kembali lagi bersama saya Abah Rondoni Hai yang kali ini kita akan membahas deh mengenai bagaimana caranya kita melepaskan khodam Hai nah langsung saja untuk yang pertama itu adalah dengan anda itu berbicara langsung kepada khodam anda ya layaknya anda itu berbicara dengan sesama manusia dari hati ke hati nah dimana anda itu melepaskan khodam ya bukan karena anda itu sudah tidak menginginkan melainkan nah itu juga demi kebaikan khodam itu sendiri agar agar bisa mengabdikan diri kepada orang yang lebih membutuhkan daripada anda nah sehingga khodam itu memahami dan bisa melepaskan anda ya dalam cara ini tentu saja anda itu haruslah sudah bisa berkomunikasi dengan khodam anda secara langsung Nah selanjutnya untuk cara yang kedua itu adalah dengan mencari ahli waris Nah terkadang khodam ini tuh menginginkan tuanya untuk mencarikan manusia baru ya sebagai tuanya Hai dan biasanya itu manusia baru ini haruslah sesuai kriterianya misalkan khodam ini tuh menyukai orang yang suka mengaji nah maka carilah ahli waris yang suka mengaji Atau khodam ini suka manusia yang melakukan puasa ya atau laku diraka tertentu Nah maka carikan sesuai dengan kriteria tersebut Nah tidak sedikit ya para pemilik khodam itu mendapatkan khodam ya dengan cara warisan seperti ini Nah selanjutnya untuk cara yang ketiga itu adalah dengan meminta bantuan dari pakar spiritual Nah untuk membantu melepaskan khodam tersebut Nah biasanya untuk cara yang ketiga ini ya dilakukan kepada orang-orang yang memiliki khodam yang sulit untuk dilepaskan Ya mungkin ini sering anda jumpai ya di sekitar anda ya di sekitar anda itu biasanya Dimana ada orang yang sudah sangat tua ya atau orang tua lah dan katanya itu memiliki khodam Atau mungkin punya danyan Nah sehingga membuatnya itu susah meninggal Ya jadi khodam pendampingnya ya khodam pendampingnya ini itu tidak mau tuanya ini tuh meninggalkannya Jadi ya diganduli lah ya diganduli terus untuk tuanya ini di dunia Lalu untuk cara yang terakhir atau yang keempat itu adalah Dengan meninggal Ya mungkin sebagian dari anda ya untuk cara ini yang terbilang sulit ya untuk diterima Namun ya faktanya ya orang yang meninggal Pasti tidak akan diikuti oleh khodam Ya karena khodam itu batasannya ya Hanya dalam dunia saja Nah di luar itu tentu saja bukan kemampuan ya dari khodam itu sendiri Nah saya rasa cukup jelas ini untuk video kali ini Ya mungkin jika ada yang ingin ditanyakan Silahkan tanyakan saja Dan jangan lupa anda untuk subscribe channel Abah Ramdhani ini Karena masih punya video yang menarik ini Yang sayang untuk anda lewatkan Nah saya Abah Ramdhani pamit undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Ya Allah ya rahmatullahi wabarakatuh Allahumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton